Halo pemirsa, bersama saya kembali Ira Porjan, Youtube Channel Di video hari ini, saya akan berbagi resep cara membuat sate lilit ikan Yuk kita lihat bahan-bahan yang saya gunakan Serta cara membuat sate lilit ikan sampai selesai Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sate lilit ikan Di sini saya sudah menyediakan kelapa yang sudah saya tarut Kemudian ikan, ikan tergantung pemirsa, selera pemirsa masing-masing Yang ini saya menggunakan ikan tuna yang sudah saya giling halus juga Kemudian untuk bumbu yang akan saya haluskan Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, kunyit Gula merah, cabai sesuai selera, cabai merah besar, dan lengkuas Untuk bahan-tambahan yang lain Ada satu bungkus santan kara Kemudian satu sendok makan tepung terigu Bersama bawang goreng secukupnya Dan tidak lupa ketinggalan garam serta masako secukupnya Serta daun jeruk dan juga daun salam Untuk patik atau tusuk satenya saya menggunakan batang seri Pemirsa bisa menggunakan patik sate yang terbuat dari bambu Tapi saya biar kelihatan lebih natural Saya membuat sate lilit ikannya menggunakan seti dari batang seri Sekarang mari kita lihat cara membuat sate lilit ikan sampai selesai Sekarang akan saya haluskan bumbu halusnya Terima kasih telah menonton! Agar videonya tidak lama saya skip dulu Menguleknya Bumbunya sudah halus Dan sekarang akan saya goreng sebentar Panaskan minyak secukupnya Dan goreng bumbu halus Sebentar Terima kasih telah menonton! Masukkan daun salam dan daun jeruk Lumpu halusnya sudah matang dan sekarang akan saya matikan api Sekarang akan saya masukkan ikannya Kemudian garam secukupnya Dan masaku secukupnya Aduh tepungnya Aduh tepungnya Kemudian bumbu halus Kemudian bumbu halus Sekarang akan saya aduk Sekarang akan saya aduk Aduh tepungnya Jangan lupa di tes rasa adonan satenya sudah tercampur rata dan sekarang akan saya tunggu sebentar sampai bumbunya meresap baru saya lilit di kt-nya sekarang akan saya mulai buat sati lilitnya ambil secukupnya saja kemudian lilitkan di satenya jadinya seperti ini akan ulangi lagi ambil secukupnya saja agar matang sampai dalam jika terlalu tebel nanti yang matang hanya luarnya saja tapi dalamnya masih minta selamat menikmati lakukan pemirsa sampai semua adonan sati habis ini dia satenya sudah saya lilit dan sekarang akan saya bakar pemanggamnya sedang saya panaskan dan ini sudah lumayan panas jangan lupa penggerilnya di olesi minyak ya biar tidak lengket ini kayaknya minyaknya agak kurang saya kasih bakar sampai satenya matang sempurna dan usahakan menggunakan api yang kecil agar satenya bisa matang sampai dalamnya seperti ini cara matangnya dia sudah matang di semua bagian selamat menikmati 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 selamat menikmati